Hai cofrens, pertanyaannya adalah jika protein memiliki ikatan peptida sejumlah N, maka jumlah asam aminonya adalah Protein itu tersusun dari asam amino, di mana asam amino ini dihubungkan melalui ikatan peptida Ini adalah struktur umum asam amino, pada tomca yang sama mengikat gugus amina dan gugus karboksil, lalu ikatan peptidanya yang mana? Perhatikan pembentukan protein berikut Asam amino ditambah asam amino, OH pada gugus karboksil akan mengikat atom H pada amina membentuk H2O, sehingga asam amino ini nanti akan saling mengikat dan ikatan inilah yang merupakan ikatan peptida Jadi asam amino ini dihubungkan melalui ikatan peptida, kemudian jika ikatan peptida sejumlah N, maka berapakah jumlah asam aminonya? Kita analogikan gini ya, disini asam amino di dalam kotak ini, jadi kotak akan saya analogikan sebagai asam amino dan garis ini sebagai ikatan peptida yang menghubungkan asam amino Jika terdapat 1 asam amino dihubungkan dengan asam amino lain, disini kita bisa lihat, jika ada 2 asam amino, maka terdapat 1 ikatan peptida Kemudian jika saya tambahkan 1 asam amino, maka terdapat 1 ikatan peptida ya disini untuk menghubungkan asam amino-nya Nah, ketika asam amino-nya 3, ikatan peptidanya ada 2, lalu gimana kalau kita tambahkan lagi 1 asam amino, maka akan terdapat 1 lagi ikatan peptida ya Ketika asam amino-nya 4, ikatan peptidanya jadi 3, bisa kita lihat bahwa asam amino selalu lebih 1 dari jumlah ikatan peptida Sehingga jika ikatan peptida sama dengan N, maka jumlah sum amino-nya sama dengan N tambah 1 Jadi jawabannya adalah B, selesai, sampai jumpa di soal berikutnya